Pemirsa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Rashid Baswedan, melakukan safari politik di Sumatera Utara. Dalam kunjungannya Anies menyebarkan semangat perubahan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang didampingi Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali, Ketua DPW Nasdem Sumud Iskandar ST, serta Ketua Partai PKS dan PKB, melakukan safari politik di delapan titik di Sumatera Utara. Di Bandara Kuala Namu Baca Pres Anies disambut ribuan relawan di depan pintu masuk kedatangan hingga keluar bandara. Lautan manusia yang ingin berebut bersalaban ini pun membuat Capres Anies terpaksa digendong agar semua relawan bisa melihatnya. Usai penyambutan di bandara, Baca Pres Anies melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat tiba di gedung Mabmi Langkat, Baca Pres Anies selalu disematkan Tanjak Melayu, yang merupakan topikas adat Melayu, sebelum akhirnya naik ke rumah adat Melayu untuk memberikan safari politiknya. Dalam sambutannya, Baca Pres Anies mengaumkan semangat perubahan kepada masyarakat. Anies menyebut perubahan itu akan terjadi jika memiliki kewenangan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kita usung bukan soal mengganti nama presiden, bukan mengganti nama wakil presiden, tapi mengganti kondisi kesejahteraan keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Kita bergerak bersama di sini, menginginkan agar keluarga-keluarga kita merasakan kesetaraan, yang sudah sekolah tinggi, yang sudah berpendidikan, jangan sampai sulit cari pekerjaan. Betul? Yang hari ini merasakan sakit harus berobat. Begitu berobat, murah atau mahal? Mudah atau sulit? Itu yang mau diubah. Di bawah sekalian, mengubah itu semua membutuhkan kewenangan. Usai mengunjungi Kabupaten Langkat, Baca Pres Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya di Kota Binjai, Tebing Tinggi, Siantar, Simalungun, dan Asahan. Dari Langkat, Tim Liputan Aideus melaporkan. Terima kasih telah menonton!